Intro Shalom semuanya, jemaat terkasih, jemaat kerja generasi apostolik dari Apostle Indri di Daily Feed We are purposeful to make sure Anda semua makan benih yang betul, eh makan benih lagi Makan roti hidup, buah kebenaran Allah dari benih yang betul So bagaimana dengan Chinese New Year and the young generation pasti lagi sibuk dengan Valentine's Day Wow semuanya udah rame deh di social media, iklan-iklan macam-macam goodies untuk Chinese New Year Sampai bingung milihnya yang mana Tapi di tengah PSBB ini kita gak bisa ya, kumpul 5 keluarga 1 rumah Kita berkeluarga aja, perkeluarga Nah ini musim yang bagus bagi kita supaya semua hubungan-hubungan dalam keluarga yang klisye Yang semuanya permukaan, yang manis di depan, shalom di bibir Tapi di hatinya pada gerogotin, seperti digerogotin sama ulet-ulet dan penuh luka Biarlah Chinese New Year ini and Valentine Day Betul-betul menjadi musim bulan ini Let's make it into a bulan full with the fruit that lasts Kita mulai dari Yohanes 15-16 akan menjadi ayat utama Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah I like this one Kamu pergi dan menghasilkan buah Dan itu kata sambung dua topik berbeda Namun bisa dikorelasikan atau bisa menjadi sekuens berikutnya Dan kamu pergi untuk supaya kamu berbuah Dan buahmu itu tetap Nah, jadi berarti buahnya bukan cuma sekali-kali Saya lagi memindahkan tanaman nih Dari tepi jalan, saya tuh kepengennya membayangkan Nanti bunganya merah semua di pagar itu You know, pagar pendek gitu Ternyata gak ada Bunganya hanya sekelompok kecil Habis itu tidak muncul-muncul lagi Tetapi yang tumbuh di kebun dalam saya Sampai ketinggian railing Tempat jumuran bajunya Oma Uh, bunganya lebar Dan luas And so saya bilang tempat yang benar Tanaman yang betul harus merambat di pagar yang tinggi So sekarang saya lagi migrasi nih Ganti tanaman Kenapa? Karena saya mau bunga yang tetap Jangan satu kali tumbuh bunga Kemudian tunggu sampai setahun Gak keluar-keluar dan keluar sedikit sekali Nah, that's not good Seperti saya katakan di episode yang lalu Untuk dapat buah yang bagus dan tetap bagus kualitasnya Kayak mangga arum manis dari Jawa Timur dulu ya Dari Probolinggo Selalu bagus Selalu di ekspor ke Belanda Karena itu buah favorit Nah, selalu tetap ada di musim yang tetap Dalam kuantitas yang tetap Oke, jadi kita gak akan kekurangan hasil Untuk itu mesti dari pohon yang bagus Pohon yang bagus gak akan berhasil Kalau tidak akarnya bagus Bagaimana memiliki akar bagus Kalau tidak benih yang unggul Berkualitas Bagus Betul? So, what are you feeding yourself? Apa sih yang anda makan, beri makan pada dirimu setiap hari? Is it the seed of life? Benih kehidupan? Benih firman? Supaya anda berbuahkan firman kebenaran Apa yang anda masukin Menentukan apa yang keluar dari pikiran anda Keluar dari mulut anda Nah, kita mau fokus satu-satunya buah yang betul-betul tetap Itu cuma satu namanya Love Love yang berkualitas agape Nah, di Matthew 12 Let's go to the tree Mari kita lihat ke pohonnya Matthew 12 Ini kita lihat dari Ayat yang ke 15 sampai ke 37 Nah, sekarang kita Saya mulai dari Ayat 33 Jikalau suatu pohon Kamu katakan baik Maka baik dong Buahnya Baik pula lah buahnya Jikalau suatu pohon Kamu katakan tidak baik Maka tidak baik Pula buahnya Sebab dari buahnya lah Kamu kenal kualitas pohonnya Nah Baik kamu keturunan ular beludak Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik Sedangkan kamu sendiri Jahat Karena yang diucapkan mulut Mulut meluap dari hati Orang yang baik Mengeluarkan hal-hal yang baik Dari perbendaharan yang baik Dan orang-orang yang jahat Mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari perbendaharan yang jahat Tapi aku berkata Kepadamu Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkan loh Pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Saudara-saudara Sebagai daily fit anda Hari ini Saya mau kasih tau pada anda semuanya Solitude and silence Then scripture and sabat Sabat ini satu hari 24 jam gak kerja Satu minggu You need to have a rest Karena badannya gak kuat Kita hamba-hamba Tuhan Sabtu minggu kerja Apalagi saya ada Bible study and other Sunday service Of course itu kerja Jadi gak mungkin sabat saya hari Sabtu atau minggu But you can be Tapi anda bisa seminggu Atau bisa sabtu Oke Nah anda mesti atur jadwalnya Kalau gak badannya rusak Sakit Tuhan ciptakan hidup kita Ada ritmenya kok Yang menunjukkan ritme hidup kita itu Yesus Dia modelin Makanya kuasa ialah Buku 4 Injil itu Nah Di solitude, silence, and scripture, and sabat Kita tuh mesti Sabat tuh artinya istirahat Dimana tanah jiwa kita diistirahatin Nah Oke Dan dimana itu Pada waktu diistirahatkan Dipereksa kelembabannya Jadi tanah tuh gak boleh becek Kalau mau tumbuh tanaman yang bagus Akarnya kuat Mesti cukup Apa Kekerasan tanahnya Gak boleh terlalu keras membatu Gak Kasian Beninya Akarnya gak bisa Ini setengah mati Nembusnya tuh Makanya saya baru belajar Tanaman dikasih batu-batu yang cantik Itu warna-warna Tapi kasihan Akarnya Ketekan Saudara-saudara Oke Nah It has to grow Enak cara mengatur Temperatur Kelembaban tanah Butuh pelan-pelan Jadi Solitude, silence Itu sebetulnya To slow down Untuk memelihara Tanah hati kita Supaya waktu Benih unggul ditabur Benih unggulnya bisa berakar unggul Menghasilkan tunas yang unggul Dan menghasilkan tanaman yang unggul Dan pohon yang unggul Siap berbunga Siap berbuah Tetapi Saya mau tekankan sekali lagi Tidak ada Benih ditabur Sekalipun tanahnya sudah Prima Kondisinya Ya Kelembaban tepat Gak keras Bongkah-bongkah tanahnya Lembut Jadi akarnya mudah Masuknya Keluar Menjalarnya Itu tidak terjadi Satu malam Prosesnya Pelan Dan siapa yang menumbuhkan Rasupalus berkata Kepada Jemaat Korintus Ada orang yang menyirami Ada orang yang mengolah tanah Ada orang yang menabur benih Tapi Tuhan saja yang menumbuhkan Jadi Anda mesti ikut Pace-nya Tuhan Menumbuhin untuk benih Butuh berapa lama Sampai keluar akar Dan siap bertunas Satu hal saya menjadi petani sekarang Ji Yang dikonyang Yang diproses sama Tuhan dalam diri saya Kesabaran Anda mau tahu Kesabaran itu hanya dapat terjadi Kalau saya ikut Dengan langkah Tuhan Yang slow down Tempo Yang dipelankan Dibandingin tempo saya Yang maunya cepat 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 Ayo dong kita mesti mencapai Mencapai Itu orang lain Begini orang lain Begini Enggak Bandingan saya bukan orang lain Perbandingan saya Yesus That's why I want to be like Jesus Di musim cinta ini Satu-satunya pribadi yang bisa mengekspresikan Kasih yang kekal Dan selama-lamanya tetap Kasih Allah Will you be The vessel Apakah Anda akan jadi bejananya Menjadi pohon kebenaran Yang mengeluarkan benih Buah-buahan Cita rasa kasih Sampai orang ngicipin Anda Itu seneng Will you be the one Keputusannya Ada di Anda Bersama roh kudus Yang sudah ada di Anda With God Nothing is impossible Jadilah Orang Kristen Yang berbuah kasih Di musim kesulitan Seperti ini PSBB Namun buahnya Bertumbuh dengan Bagus sekali Karena kita gak keburu-buru Dari Sweet Spot Apostle Indri Tuhan berkati Kita lanjutkan lagi Di episode berikutnya Bagaimana Mengcapai Buah kesabaran itu God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.